Saudara seorang bocah berusia 10 tahun di Goa, Sulawesi Selatan, ini ditemukan tewas tenggelam di saluran irigasi. Ironisnya, sang ibu korban ketika menyusul korban ke puskesmas malah terlibat kecelakaan hingga patah tulang. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat usur kengerian. Seorang bocah 10 tahun tewas tenggelam dan berhasil dievakuasi warga di saluran irigasi desa Julubori, Palangga, Kebupatin Goa. Korban diduga tewas karena terbawa arus saat bermain di saluran irigasi bersama temannya. Korban selanjutnya dibawa ke puskesmas setempat. Ibu korban yang hendak melihat anaknya justru terlibat kecelakaan saat ke puskesmas. Ibu korban mengalami patah tulang di kaki kiri. Ada anak-anak yang tenggelam setelah mamanya cari. Kita bantu cari di sungai bilang anaknya tenggelam. Setelah diumumkan di masjid, baru masyarakat turun semua berbondong-bondong untuk cari. Kurang lebih satu kilo baru didapati tuan anak. Itu di mana, sekitar mana itu didapati? Apakah di bawah air? Di bawah air didapati. Karena itu sandalannya mamanya dia lihat. Jadi kita lomba-lomba turun di sungai cari tuan anak. Kurang lebih satu kilo baru didapati tuan anak. Kini, jasad korban langsung dipulangkan ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum Desa Setempat Desa Julubori, Kabupaten Goa. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan.